mengenai tenses ingat, tense itu kata dasarnya berarti waktu jadi pergunakanlah kalimat itu sesuai dengan waktunya maksudnya gini, kalau kita mengatakan kita sedang melakukan sesuatu pakailah present continuous kalau kita menjelaskan kegiatan sehari-hari pakailah simple present nah, sekarang kita mempelajari present perfect pengertiannya banyak banget di buku nah, intinya adalah kalimat present perfect itu present saat ini perfect sempurna artinya adalah kegiatan yang kita lakukan sudah terjadi sudah kita lakukan di masa lampau dan sekarang sudah terjadi sekarang sudah terjadi nah, saya tidak tidak menjamin bahwa saya mengajarkan ini langsung paham maksudnya gini, setiap kita mempelajari struktur atau tensis dalam kalimat bahasa Inggris yang bermasalah itu sebenarnya adalah kosa kata kita apalagi kalau kita mempelajari khususnya di present perfect karena kita disini mempelajari ada bentuk ketiga kata kerja nah, kata kerja kan di bahasa Inggris ada dua ada yang bentuk kedua dan ketiganya itu ede-ede contohnya play, plate, plate talk, talked, talked nah, sedangkan banyak nanti di ujian atau di teks-teks bahasa Inggris yang muncul adalah kata kerja yang tidak beraturan contohnya yang tidak beraturan itu adalah kalau tadi beraturan kalau dia disini bentuk pertama play bentuk kedua ketiganya itu hanya ditambah ede jadi, play, plate, plate sedangkan yang tidak beraturan ada sekitar 50 kata ke bawah tidak lebih dari 50 itu tidak beraturan contohnya eat bukan eat it-eating tapi eat at eaten jadi, bentuk kedua ketiganya itu berbeda dengan bentuk pertamanya jadi, tidak hanya ditambah ede tapi punya kata lain bring, brought, brought speak, spoke, spoken nah, jadi kalau kita tidak punya banyak kosa kata mengenai kata kerja bentuk ketiga otomatis nanti guru dia akan menyalahkan kalimat kita karena kalau untuk kata kerja nanti bedakan yang bukan kata kerja non-verb dengan yang verb kalau yang verb pasti dia kata kerjanya bentuk ketiga clue-nya karena ini perfect perfect artinya kata kerja yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga sedangkan nanti yang bukan kata kerja to be-nya itu bentuknya being ya ingat lagi to be ada di playlist saya mengenai to be kalau to be di simple present ada tiga is, and, are kalau di simple past ada was, were kalau di future ada be kalau di perfect di kalimat perfect ada being kalau di continuous nanti ada being oke nah kita menggunakan to be di saat kita membuat kalimat yang bukan kata kerja contohnya yang saya buatkan di atas ini sama ya have, has have, has itu diawali dengan have, has dan kalau bukan kata kerja diikuti oleh being kalau kata kerja diikuti oleh verb three artinya telah me telah mengerjakan have done I have done dia telah mengerjakan she has done yang kedua bedakan siapa yang pakai have siapa yang pakai has ingat lagi have dipakai oleh subjek I you they we sedangkan has dipakai untuk she he it ingat she bisa saja diganti nama Maria ibu saya bibi saya kakak perempuan saya itu maksudnya ke she jadi nanti kalau disini dia pakai has my sister has my brother has the cat has the dog has ya jadi yang pakai has itu adalah she he it kalau have I you they we oke kita ke non-verb dulu contoh kalimatnya adalah she has been in jokara for five years ingat kenapa kita pakai been karena di kalimat ini tidak ada kata kerja lihat dia telah berada di Jakarta selama lima tahun di setelah been disini tidak ada kata kerja ini hanya kata tempat kata keterangan tempat jadi kita menggunakan been ya bedakan nanti yang dua kalimat ini dengan yang di bawah oke dia she pakai has kalau kita ubahin disini he dia pakai has juga kalau saya ganti disini Mario disini has juga kalau saya ganti disini Maria has juga kalau saya ganti disini the cat kucing itu has juga jadi has dipakai untuk she he it sedangkan have dipakai untuk I you they we seperti yang di kalimat yang kedua we dia pakai have dia kami telah berada disini sejak tadi pagi dia telah ada di Jakarta atau telah berada di Jakarta selama lima tahun oke nah ada dua nanti kata keterangan yang menentukan waktu since itu awal kejadian dari sejak kapan ini terjemahkan sejak sejak kapan kejadian tersebut tapi kalau for ini jumlah waktunya selama satu bulan selama dua minggu ya jadi dua katanya nanti sering muncul since dan for since sejak sejak kapan kegiatan tersebut dilakukan for selama berapa waktu nah ya oke ini jumlah waktunya ini awal kejadiannya jadi terserah kita mau pakai since atau for nah lihat disini she has been in Jokara for five years kenapa tadi ada been disini karena disini bukan tata kerja nah untuk kalau kita disuruh membuat kalimat negatifnya gampang saja setelah kata has tambahkan not jadi kita fokusnya adalah have not has not have not has not jadi untuk membuat negatifnya bukan di depan been not tapi di depan has not have not ya oke jadi not itu ditempatkan setelah have dan has bukan di depan been atau bukan di depan verb tiga oke kita kembali lanjut ke yang menggunakan kata kerja saya ulangi lagi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang bentuk ketiga perbanyaklah kosa kata kita mengenai kata kerja yang tidak beraturan ya kita sebutkan tadi contoh karena kata kerja yang tidak beraturan itu menurut saya malah sering kita lakukan sehari-hari contohnya makan kita tiga kali makan sehari eat 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 minum drink drank drunk menyanyi kalau sering menyanyi sing sang sang jadi kata kerja yang sering kita lakukan malah pekerjaan yang kita lakukan itu malah kata kerjanya memang yang irregular saya juga sudah membahas mengenai irregular verb dan regular verb di playlist mengenai grammar oke kita yang menggunakan kata kerja body body eaten lunch jadi eaten ini ini eaten berasal dari kata kerja eat jadi kalau kita body has eat langsung disalahkan sama gurunya karena memang formulanya atau struktur atau rumusnya saya bilang struktur bukan rumus karena rumus itu lebih ke-exat ya formulanya memang have dan has kalau dia kata kerja kata kerjanya harus bentuk ketiga bagaimana membuat negatifnya sama seperti yang non-verb setelah kata has atau have nanti tambahkan not baru dia di-change eat tetap kata kerjanya tetap bentuk ketiga jadi enaknya present perfect ini kalau kita kosa katanya mengenai kata kerja bentuk ketiga sudah banyak kita gampang banget nanti membuat kalimat negatif atau membuat kalimat statement negatif dari pertanyaan nah kalau untuk dipertanyaan has nya ini di depan atau have nya di depan baru subjeknya has she has he has it have you have we have I have they jadi have nya dulu di depan has dan have nya di depan baru subjeknya baru been kalau yang bukan kata kerja kalau yang kata kerja baru kata kerjanya jadi jawaban pendeknya adalah yes he has no he hasn't ingat kalau ada nama disini kita harus transfer atau kita cari kalau ini laki-laki berarti he jadi gak boleh yes budi has gak boleh atau no he budi has jadi karena disini budi itu laki-laki kita memakai he disini kalau disini tadi intan atau sari berarti disini yes she has no she hasn't ya oke begitu lah penjelasan saya mengenai present perfect jadi kalau membuat kalimat negatifnya jadi ingat yang dua ini have dan has yang pertama ingat yang dua ini baru ingat siapa yang pakai have siapa yang pakai has and then kalau yang bukan kata kerja harus diikuti oleh bin yang kata kerja dia harus diikuti oleh word three oke jadi saya sarankan untuk menambah atau bukan saya suruh menghafal tapi menambah terus kosa katanya yang irregular yang tidak EDE di belakangnya tapi yang tidak beraturan maksudnya bentuk satu dua dan tiga itu berbeda oke jadi terima kasih mudah-mudahan paham untuk membuat kalimat biasanya kita disediakan kalimat positif dan membuat kalimat negatif dan pertanyaan jadi ingat untuk membuat pertanyaan di kalimat present perfect have dan has nya di depan baru ditambahkan subjeknya baru kalau yang bukan kata kerja ada bin kalau yang kata kerja ada ingat ingat tadi cara menjawabnya yang pengen yes he has dan mana he has ini ini aja disingkat yes he has kalau no berarti negatif no he has has not gili singkat dengan has dan memang harus disingkat jadi haoleh no he has not no ini juga harus disingkat have not jadi haven has not jadi has ok terima kasih